Oke, ada baca langsung? Sudah, sudah langsung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancar loaskan dari Lentera Dasar, Gedung Sentral Besi Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Kembangun Dara. Dan, Alhamdulillah, juga masih disiarkan secara live di social media kami, yaitu di Radio Jakarta Islamic Center, dan juga di Youtube kami, Jakarta Islamic Center. Mitra JC, apa kabarnya pada kesempatan siang hari ini? Bersyukur pada Allah SWT yang telah kembali mempertemukan kita di siang hari ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan, agar Allah memberikan kita banyak kebaikan, di mana siang hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah yang saat ini sedang saum, semoga Allah memudahkan saumnya, dan yang pada hari ini sedang melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah lancarkan, dan juga Allah berhasilkan usahanya. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya melalui Allah SWT, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, InsyaAllah, hingga pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita waktu untuk sinandesan beribadah. Tak lupa, salam, salam, semoga selalu tercurah limpahkan untuk jujurkan kita, yaitu bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai mengikutnya hingga yaum ilahir nanti. Amin, Rabbil Alamin. Mitra GAC di dalam program hari ini, program spesial, yaitu program ragam, Ruang Delegasi Muda. Alhamdulillah, kali ini telah hadir dalam sumber kita, yang tentunya masih muda, luar biasa. Tapi tentunya Mitra GAC sudah mengukirkan prestasi yang sangat-sangat menarik sekali untuk sama-sama kita bincangkan pada kesempatan siang hari ini. Dan Alhamdulillah, Mitra GAC sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Iqna Abdul Khalid. Jadi ini beliau sebenarnya teman ya, teman Bobby Khalid, yang bertransformasi menjadi anak muda yang sangat luar biasa. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau siang hari ini. Ngobrol apa saja? Ngobrol tentang terbang tinggi beraih mimpi bersama pengusaha muda. Kita akan langsung siapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iqna kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, sudah lama nggak bertemu ya? Betul. Berapa tahun kita nih nggak ketemu? Kayaknya terakhir ketemu 2018. Dua tahun ya? Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu, Masya Allah. Dan ketemu-temu, saya tahunya Iqna jadi presir salah satu properti di Jakarta. Masya Allah. Saya kaget loh. Tapi Alhamdulillah, turut senang dan bahagia ya ada salah satu teman kita yang tentunya menjadi pengusaha sukses di kesempatan. Apalagi masih muda seperti hari ini. Iqna mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra Jaisi. Sekaligus nanti kita akan sharing-sharing tentang apa sih yang bisa membuat seorang Iqna Abdul Khaliq bisa seperti hari ini. Silahkan. Sebelumnya teramat siang untuk rekan-rekan Mitra Jaisi yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Masya Allah, sebelumnya saya kembali perkenalkan, nama saya Iqna Abdul Khaliq. Sekebetulan memang saya selaku owner dan presidir dari Midland Property. Seperti itu. Lalu terkait bagaimana tadi? Mungkin aktivitas sehari-hari Iqna. Kalau untuk saat ini kebetulan memang saya sedang kuliah juga kebetulan di salah satu universitas swasta di Jakarta Utara. Aktivitas ya saat ini kebetulan memang lebih fokus di kerjaan dan alhamdulillahnya ada dampak positif juga. Jadi kuliah sistem daring ini bisa memberikan manfaat juga selain karena memang kita nggak melulu harus datang ke kampus, tetapi kita juga ada kesempatan atau waktu untuk lebih mengembangkan diri. Dan itu mungkin salah satu yang saya manfaatkan dan yang mungkin yang saya syukuri. Tapi memang awal-awalnya itu sistem kuliah seperti ini agak ini ya, karena belum terbiasa. Tapi sehingga berjalannya waktu memang ini lebih memudahkan kita untuk bisa melakukan lebih aktivitas dari seperti biasanya. Untuk saat ini memang saya masih kuliah, sedang nyusun skripsi, tugas akhir. Tugas akhir? Ya. Masya Allah. Masih muda, masih kuliah juga, tapi sambil menjadi owner ya dari Midland Property Masya Allah. Nah, Iqna kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang bisnis di usia muda. Sebagaimana kan kita kenal Iqna tuh dulu kan ya sering jualan juga kan, maksudnya masih muda tapi udah kelihatan lah ya sifat pengusahaannya tuh udah ada. Nah, cuma mungkin ada gak sih alasan kenapa Iqna memilih bisnis, memilih bisnis di usia muda? Yang pertama, yang pasti ya seperti yang Rasulullah katakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di pengusahaan, itu berusaha. Nah, pertama itu, kedua, memang ini, jadi saya tuh berpikir bahwa ngeliat, mungkin katakan teman-teman mahasiswa yang sebesar akhir itu ketika dia mau lulus tuh bingung gitu loh, dia mau ngapain. Jadi, saya berpikir bahwa saya tidak mau seperti itu. Saya ingin ketika nanti setelah saya lulus itu, saya mau langsung udah ada apa yang mau saya kerjakan. Dengan prinsip seperti itu, saya coba mulai start lebih dulu gitu, start lebih awal. Kenapa start lebih awal? Karena ketika saya memulai lebih awal, jadi rekan-rekan yang seangkatan saya itu kan dia belum ngeh gitu loh. Jadi, artinya peluangnya kita tuh masih luas. Nah, dari situ saya memang awal-awal masuk kuliah pun sudah berjualan ini, itu, ini, ini, itu sampai ya akhirnya itu yang menjadi prinsip saya. Dan memang terlebih lagi, cita-cita saya memang ingin sukses bebas finansial dan bebas waktu sebelum usia 30 lah. Masya Allah. Sekarang masih 22 ya, tapi udah bebas finansial insya Allah ya. Nah, iya berarti dari SMA sudah mulai mencoba bisnis lah ya, jualan-jualan segala macem. Sudah. Jadi memang kebetulan saya ini merantau ya, dari daerah Garut. Dulu saya semester 2 kelas 10 itu pindah ke Jakarta, dan disitulah mungkin lingkungan yang mendewasakan saya. Karena kebetulan juga saya, orang itu ayah meninggal, sehingga dari situ saya berpikir bahwa saya gak bisa mengharapkan siapa-siapa lagi, kecuali saya sendiri. Maka pada kelas 2 SMA itu, saya berkata sama ibu, Ibu, untuk kelas 2 ini saya gak usah jikrim uang jajan lagi. Saya bilang gitu. Karena saya pertama gak mau repotkan, kedua saya mau challenge diri saya juga. Sehingga dari situ saya mencoba usaha-usaha. Usaha pertama dulu saya itu pomet dulu tuh. Pomet? Minyak rambut ya? Minyak rambut. Nah dulu tuh kebetulan saya memang produksi sendiri juga. Dengan merek sendiri, mungkin yang tahu namanya dari pomet dulu tuh. Awalnya itu, dari situ berjalan-berjalan, alhamdulillah untuk jajan sehari-hari lagi sekolah tertukupi dari pomet itu. Lalu setelah mulai masuk kuliah, karena memang dulu tuh manajemennya belum bagus lah ya. Artinya uang keuntungan dengan uang om saya tuh dibukan semua. Akhirnya pada mulai kuliah tuh dulu berhenti. Nah dari situ baru mulai saya mencoba beberapa bisnis. Itu udah di fashion, udah di kuliner juga udah. Oh udah juga di kuliner fashion, udah sempet nyoba-nyoba yang lain. Sempet nyoba-nyoba yang lainnya bisa lah, istilahnya nyari jati diri gitu. Lalu terakhir itu saya sempet buka bimbel. Terus sempet buka bimbel juga? Semet buka bimbel, itu akhir tahun 2019 kayaknya. Semet buka bimbel, jadi dulu saya buka bimbel di daerah utara. Itu memang konsepnya bimbel plus kafe itu tuh. Bimbel plus kafe depan. Tapi memang segmennya anak-anak sekolah sih. Sering berjalan yang waktu karena ada problem internal, sehingga dari situ bubar lah. Bubar. Setelah bubar, itu akhir Desembernya itu, akhir 2019, saya berpikir, apa nih yang bisa saya lakukan? Setelah saya pelajari-pelajari, dari yang sebelum-sebelumnya saya lewatin gitu kan, akhirnya ketemuan properti. Saya pernah mendengar kata-kata bahwa orang yang sukses di bisnis itu, kalau nggak memulai dari properti, paling di akhir bisnisnya pasti di properti. Nah, dari situ saya berpikir bahwa yaudah saya dari awal aja di properti. Nggak mau di akhir ya? Nggak mau di akhir. Seperti itu. Lalu, awal 2020 itu memang saya sempat menulis juga tuh, menulis catatan bahwa plan inilah ya, plan tahunan gitu. Saya mau punya ini, punya ini, punya ini. Tapi memang modal yakin aja. Modal yakin aja gitu. Dulu sempat nulis, pengen punya perusahaan properti. Itu kapan tuh nulisnya? Itu awal tahun 2020. Tapi belum ketemu properti? Belum, belum untuk properti, belum. Cuman saya pengen jadi owner properti, jadi punya perusahaan properti, bergabung properti, gini-gini gitu. Dan memang kita masih bingung, saya mau ngapain. Nah, dari situ, saya berpikir, gimana caranya biar saya bisa mencapai apa yang saya inginkan itu gitu. Saya coba searching di Google. Jaring di Google, grup jual-beli properti gitu kan. Nah, dari situ, saya masuk grup properti, dan ada salah satu memang yang aktif terus gitu di properti, di grup itu gitu loh. Dan kebetulan, kebetulan dia Chinese, dia tinggal di daerah Jakarta Barat. Nah, dulu tuh saya ikut untuk memasarkan di daerah dari Jakarta Barat, listing-an properti gitu. Nah, setelah itu, berjalan-berjalannya waktu, karena memang akses untuk ke sana itu kan jauh juga gitu kan. Artinya, pertama memang menghabiskan biaya transportasi juga, lalu tenaga juga gitu kan. Tetapi hasilnya masih nihil. Jadi, kalau mau surpay itu kan harus ke Jakarta Barat gitu kan. Dan itu pun belum tentu, belum tentu deal atau enggaknya. Nah, dari situ, saya mau lelah juga, mulai capek juga itu. Ternyata, nggak gampang juga ya. Bisnis properti itu? Bisnis properti itu gampang juga gitu. Itu awal-awal ya? Awal-awal tahun. Lalu, setelah dari situ, memang ada yang coba menawarkan, tolong jari rumah saya dong katanya. Itu di Jakarta Utara tuh, waktu itu. Nah, setelah saya surpay, si rumahnya itu memang nggak masuk ideal untuk penjualan properti gitu kan. Pertama, memang samping kali, kedua di bawah kolong tol juga. Dan juga rumahnya udah rumah tua gitu. Nah, di situ, saya coba foto-foto, cuman belum saya pasarin tuh. Setelah saya berpikir, kalau memang saya professional, saya harus masarin dong. Karena itu klien kan gitu. Saya coba pasarin, dan alhamdulillah, dalam seminggu tuh sempet terus. Dan dalam jangka seminggu, alhamdulillah itu deal. Nah, dari situ, udah tuh mulai. saya ketemu rekan lah. Rekan yang memang dia sering masar-masar di properti juga. Akhirnya saya inisiatif, udahlah kita buka aja kantor pemasaran. Di daerah Bahari itu. Ya mungkin, secara lokasi untuk penjualan properti, waktu itu belum masuk ya. Untuk lokasi gitu penjualan. karena pertama dulu tuh deket real juga, bangunnya juga seadanya gitu. Dan kebetulan dulu, berdiri lah gitu. Namanya awalnya kaca properti. Kaca. Kaca properti. Karya cipta properti. Dulu itu. Dan itu bergerak di pemasaran rumah. Kebetulan ada tiga orang waktu itu. Pertama, saya yang bagian pemasaran, yang dua lagi, bagian nyari lahan dan negosiasi. Dari situ, saya pemasaran nyari lokasi, jual lokasi, jual lokasi, jual lokasi, jual lokasi, jual. Ternyata, daya imidat masyarakat itu tinggi loh. Padahal waktu itu saya buka, itu pada bulan Juni 2020. Juni pas pandemi itu ya? Pas pandemi. Makanya juga kaget. Setelah saya pelajari bahwa ternyata, untuk ukuran properti di bawah 1M itu, memang meskipun pandemi tetap tinggi. Penjualan itu. Oh dari situ saya baru tahu juga tuh. Nah, karena banyaknya memang permintaan gitu kan. Akhirnya kita berpikir, kenapa gak kita aja sih yang bikin rumah gitu lah. Waktu itu dulu gitu awalnya. Berarti waktu masarin dulu nih ya? Iya. Waktu masarin dulu belum punya, belum nge-develop lah ya? Belum nge-develop. Itu masih tinggi permintaannya? Betul, masih tinggi permintaannya. Dan juga ada beberapa juga sih ya, yang pembeli bilang, oh kok kantornya gini, pola Juni perpertik gini-gini. Cuma ya kita istilahnya tetap bismillahirrah. Profesional aja lah. Profesional aja. Nah dari situ, ada yang menawarkan lahan di daerah Warakas, daerah Priuk, Jakarta Utara. Kita beli lahannya, kita jual kapling-kapling, kita pasarkan, dan itu dalam waktu, gak sampai 2 minggu udah habis. Gak sampai 2 minggu habis. Di mana tuh? Di warakas. Warakas. Iya, warakas. Mungkin yang tau di warakas ini, warakas lima gang 11 itu awal. Berarti dari sana, itu proyek pertama itu? Proyek pertama. Itu dan di Bahari sih, waktu itu udah lupa. Itu proyek pertama sih. Nah dari situ, karena kita udah tau kan, segmen penjualnya ada, gitu kan. Masuk maaf, daya minatnya tinggi gitu kan. Nah akhirnya terus lah, sampai saat ini, kita sudah sekitar 12 proyek. 12 proyek yang udah selesai? Yang udah selesai. Yang udah selesai dan berjalan. Gitu. Masya Allah ya. Banyak sekali nih Mitra JC. Masih muda, masih enerjik, tapi sudah menyelesaikan beberapa proyek besar yang, mungkin ya, mungkin ya, di usia yang 22, ya di waktu yang sama nih, seperti Iqna pada hari ini, masih ada orang, anak-anak muda yang, ya, males-malesan gitu ya, dalam tanda kutip, ya tidak, tidak mementingkan masa depannya, dan lain-lain. Itu juga ada kan. Tapi, Iqna keluar dari jalur seperti itu ya, menuju sesuatu yang, sangat luar biasa, yang masih jarang dilakukan oleh, anak-anak muda seperti, Iqna Masya Allah. Nah, penasaran juga nih Iqna, kira-kira nih, kan Iqna dari awal udah mulai bisnis, dan udah jualan, macem-macem lah ya, dari, pelembab rambut gitu ya, fashion, kuliner juga, sampai bimbel, nah itu, ada gak sih, seseorang yang, menginspirasi Iqna untuk, kayaknya, ini orang udah menginspirasi saya, dan saya harus jualan. Iya. Ada gak? Ada. Dulu itu, saya, mengindulak dari lama ya, itu Sandiaga Uno. Oh, Bang Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Yang sekarang jadi, Menteri ya, itu ya sosok yang menginspirasi. Betul. Sandiaga Uno. Umur berapa tuh? SMA sih ya, saya sering, yang ikutin di, youtube-youtubenya gitu kan, baca-baca juga tentang, luar biasa sekali. Gitu ya. Pertama memang, muslim ya, muslimnya memang taat, kedorangnya kerendah hati, dan juga, luar biasa. Maksudnya, seorang, pengusaha muda muslim, tetapi, dia mampu, istilahnya, memberi banyak, manfaat lah ya. Manfaat, untuk, untuk orang banyak gitu. Seperti itu. Dan juga, ada setelah saya sama, Bong Chandra. Bong Chandra. Bong Chandra itu, beliau tuh memang berarti properti juga. Jadi beliau founder Trinity Land. Trinity Land property. Iya, properti juga. Kebutuhan beliau itu, malah lebih, lebih dulu dari saya, mulai propertinya. 2020. Usia 19 tahun. Dan umur 23, beliau sudah punya, properti yang luar biasa. Cuman, beliau bergerak di apartemen. Dan itu salah satu, yang memang, menjadi inspirasi saya juga. Saya sempat juga, melihat beliau, kemarin ya, kemarin dia sempat cerita-cerita juga, tentang, pertumbuhan property yang, pesat. Betul. dari tahun 2009, kalau misalnya, mulai, mulainya dari 2009, mulai retailnya itu. Jadi, Bong Chandra sama, Sandiaguna. Sandiaguna, Masya Allah. Bong Chandra juga masih muda kan? Masih muda. Masih muda. Kalau nggak salah, dia juga, sebelum ke, train detailnya itu, motivator deh. Motivator. Bener ya? Betul. Motivator. Dan, sampai akhirnya dia, fokus di, di property. property. Dan, sukses juga ya. Masya Allah. Sepertinya, Ignah akan mengikuti, jejak beliau. Amin. Amin. Yang baik-baik aja ya. Betul. Nah, ini menarik mitra JC, bahwasannya memang, kita, penting bagi kita, untuk juga, mulai mencari, sosok nih, siapa sih yang bisa, menginspirasi kita. Karena kita harus menemukan, seseorang itu. Role model. Iya, role model ya. Sehingga memang kita, punya tujuan, punya hal yang dapat kita kejar, agar memang kita, hidupnya tuh, nggak begini-begini aja gitu ya. Apalagi anak muda. Pada hari ini ya, kan, biasanya hidup kemana ada mengalir ya. Betul. Apalagi, Ignah kan juga masih kuliah kan. Masih. Teman-teman kuliah, pasti kan juga ada, yang istilahnya mohon maaf ya, selengan gitu ya. Ya, hidup dari, jeripah orang tua gitu kan. Betul. Ya, anak-anak senja lah ya. Ya, insya Allah itu ada. Dan, ya, mereka sebenarnya butuh, harus ya mencari role model, yang mana memang, menginspirasi mereka, untuk menjadi sosok yang lebih baik. Saya tuh punya pendapat ya, terkait role model itu, pertama, ketika kita bisa mempelajari hidup orang lain, itu kan otomatis kita ada percepatan waktu. Misalkan gini, saya berbicara dengan orang yang memang usianya udah 50 tahun lah. Dia cerita seluk-peluknya bahwa kehidupan dia tuh pahit-pahitnya gini, gini, gini. Artinya itu kita udah percepatan loh. Kita sekarang masih udah usia 20 tahun, tapi udah tahu apa yang 50 tahun dia alamin. Artinya ketika udah tahu seperti itu, kita udah gak perlu nyawa lagi gitu loh. Karena yang dirasanya seperti itu. Artinya kita harus bisa, pintar-pintar dalam mempelajari dari kehidupan orang. Begitupun role model. Artinya si role model ini kan dia udah jelas, punya jalan di situ gitu loh. Tinggal kita mengikuti dengan cara kita sendiri. Yang pasti dengan cara kita sendiri. Kalau kita bener-bener tok mengikuti jalannya dia, itu kan gak mungkin juga. Artinya, maksudnya gak memungkiri juga. Karena kan tiap orang berada jalan-jalan masing-masing. Tapi yang pasti, paling tidak, kita udah tahu, udah ada contohlah jalannya. Yaudah kita ikutin dengan cara kita sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Jadi memang harus menemukan role model, agar kita punya gambaran siapa yang mau kita ikuti. Iya. Nah, kan berarti bisnis property ini udah berapa tahun jalan? Ini jalan setahun sih. Jalan setahun. Ini mulai dari tahun? Bulan Juni 2020. Bulan Juni 2020. Nah, mungkin kita bisa cerita gak sih? Suka duka. bisnis property dan kenapa memilih bisnis property? Kan ikna udah mulai, kemarin kan awal-awal udah nyoba nih. Nah, kenapa mulai bisnis property dan suka dukanya bisnis property ini seperti apa? Karena, walau mungkin ini masih setahun ya, masih belia lah ya. ada gak sih suka dukannya? Apakah suka terus gitu? Senang gak gitu? Iya. Jadi memang lebih ke passion sih. Balik lagi lebih ke passion. Jadi, apa-apa yang saya alami sebelumnya itu, saya coba-coba sebelumnya itu, menjurus ke passion kita sendiri itu. Gitu lah. Passion itu kan sesuatu yang kita kerjakan, tapi kita merasa senang terus. Dan saya ngerasa di property ini passion saya banget gitu loh. Apa yang saya cari, apa yang saya butuhkan itu memang ada di sini. Dan memang suka dukanya pasti ada gitu kan. Pertama karena usia kita masih muda gitu kan. Terus kita nawarin property kan cek banyak orang-orang 25 ke atas lah ya. Artinya, pasti ada aja yang memang kita perlu menjelaskan lebih ekstra gitu. Biar dia trust ke kita gitu loh. Itunya, lu bener-bener kasih jualan property gitu kan. Lu aja masih muda gini-gini gitu kan. Tapi gak kelihatan lah Iqna kalau masih 22 tahun ya. Kayak lebih tua. Oke, oke. Iya. Memang itu sih yang suka dukanya. Dan memang... Jadi pernah ada ya? Pernah ada. Lu bener gak sih jualan property padahal lu? Ada aja yang meremehkan ada aja. Meragukan lah ya. Meragukan ada aja. Lu masih ini, so-soan ini gitu kan. Misalnya gitu kan. Tapi ya, saya beramadah sih itu kan bagian dari proses. Pertama itu. Kedua, memang property ini bukan jualan kacang goreng ya. Yang ketika kita jual langsung cek-langsung cek gitu kan. Artinya ada aja momen yang ketika kita memasarkan penjualannya agak slow gitu kan. Sedangkan kita perputaran harus terus berjalan. Ya mungkin itulah. Tetapi, balik lagi ke passion, karena memang saya suka di sini gitu lah. Itu saya nikmati aja. Saya enjoy aja gitu lah. Saya pun kerja dari... Dari Senin sampai Minggu tuh. Senin sampai Minggu ya? Sampai Minggu. Dan kadang jam kerja pun lebih dari ini. Kadang sampai malam dari pagi. Tapi saya ngerasa enjoy aja gitu. Gak capek. Yang pasti, kita nikmati dan kita cintai apa yang kita kerjakan itu gitu. Seperti itu sih. Jadi suka-dukanya seperti itu ya. Ada aja orang-orang yang meragukan gitu ya. Meremehkan gitu. Meremehkan. Tapi, belum pernah gagal proyek ya? Maksudnya, ya ada. Jangan aja gitu. Ada. Ada pernah juga. Ada. Dulu sempet kena tipu juga. Pernah juga kena tipu. Pernah masih buliah ya? Iya, dulu. Gak ini sih. Belum gak besar sih. Sekitar 50 jutaan sih dulu. Lumayan lah. Dulu investasi di salah satu orang lah ya. Dia minta menawarkan. Nanti ketika selesai rumah, ada penjualan. Nanti saya dapat sekian-sekian. Harinya orangnya malah kabur. Sampai sekarang gak bisa dikebun. Ya artinya itu sebagian dari posisi. Pembelajaran semua kan. Pembelajaran ya. Insya Allah 50. Nyesek juga ya. Iya, iya, iya. Itu pas udah mulai ya Pak Blum? Udah mulai. Udah mulai. Cuman belum jadi developer sih. Ya artinya untuk jadi tim pemasaran ya uang sih gitu ya. Iya luar biasa. Lumayan sih lah gitu. Gede banget itu. Besar lah ya. Iya. Jadi ini sangat menarik nih Mitra JC untuk mengikuti jejak kawan kita. Yaitu Iqna. Ya beliau masih muda. Tapi sudah mulai usaha. Bahkan sudah menjadi presidir ya. Sebagai owner dari Midland Property. Dimana ya ini merupakan suatu hal yang perlu kita tiru. Agar memang kita mengisi masa muda kita itu. Bukan mengisi dengan galau, kegalauan. Kan memang paling sering ya. Anak-anak seusia umur 20. 20 lah ya. 20 ke atas ya. Atau mereka yang dari 19 ke 20 ke atas. Itu kan ini lagi bucin-bucinya. Bener gak sih? Betul. Iya kan? Tapi Iqna keluar dari jalur itu gitu. Wah luar biasa ya. Iya bener kan? Iya kan masih bucin lah. Pacang-pacang lain-lain. Jatuh cinta, kesandung, jatuh. Itu lagi. Jadi ya kita jadi memang. Ya kita jangan jadi pemuda cengeng lah ya. Betul. Maksudnya harus tahan banting. Tahan banting itu dalam artian ya kita tidak merepotkan orang tua juga. Betul. Dan kita berusaha semaksimal mungkin atas usaha kita. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki yang tentunya harus berdiri di kaki sendiri bukan berdiri di atas pangkuan orang tua. Betul. Ini sangat menarik sekali ini. Nah Iqna mungkin tantangan bisnis di usia muda kira-kira bisa di-share gak sih sama kita? Ini tantangan. Kan Iqna masih muda nih. Masih juga ada hambatan gitu ya. Tantangan juga. Kira-kira seperti apa tantangannya bisnis di usia muda? Bisnis di usia muda tantangannya sih yang pasti tadi ya. Si trustnya itu ya. Memang kita harus benar-benar membangun. Benar-benar. Karena kita kan modal itu misalnya modal belum ada lah ya. Karena modal utama itu kejujuran gitu. Amanah. Sehingga memang itu yang berat sih. Apalagi kan saat ini kan di Midland Perverti ini kita membuka juga jalur investasi dari investor. Artinya kan itu kita mengembangkan amanah yang besar dari orang. Dan kadang kan orang melihat kita amanah 10 kali atau 100 kali. Tapi kita kesalahan 1 kali. Udah jelek. Udah jelek gitu loh. Artinya yang paling berat itu menjaga amanah itu gitu loh. Dan begitu memang di bisnis yang lain ya di luar perverti. Tapi memang kejujuran itu memang modal kepercayaan sekolah. Sehingga yang paling berat itu amanahnya itu loh. Karena kan kita udah berusaha amanah tapi tim yang lain atau kinetic atau partner kerja yang lain agar ada selebor ke saat ini itu. Sehingga memang kita harus bagaimana caranya menerapkan mindset pada gak hanya kita tapi tim kita juga untuk berusaha amanah gitu loh. Karena kita gak tahu kita berusaha amanah atau utuhnya dia selebor apa. Itu kan malah tetap kita juga yang kena gitu loh. Artinya yang paling berat itu menjaga amanahnya gitu loh. Itu tantangannya ya? Betul. Itu adalah menjaga amanah. Betul. Itu tantangan yang besar. Tantangan yang besar. Tantangan yang kecil gimana? Tantangan yang kecil-kecil ya paling ketika kita udah penjualan ada keterhambatan gitu kan. Baik itu dari segi penjualan atau keterhambatan pembayaran dari customer sehingga agak sedikit menghambat progres keuangan perusahaan. Ya itu hal ini sih. Bikin pastinya di perusahaan yang lain pun sama lah. Seperti itu gitu. Jadi ini tantangan yang juga harus sama-sama kita cermati ya. Untuk pertama menjaga amanah. Jujur yang paling penting ya. Betul. Jujur adalah modal. Betul. Biasanya jadi ingat pesan orang tua saya nih. Gimana itu? Suruh jujur dimanapun gitu ya. Betul. Memang jujur adalah modal utama sih. Betul. Modal utama itu. Modal dimanapun kita berada maka kita harus jujur gitu. Integritas ya. Karena jujur adalah yang akan membawa kita pada kebahagiaan akhirnya. Betul. Memang bohong itu manis ketika gitu lah. Tapi pahit selamanya gitu. Tapi kalau jujur itu kita mungkin bisa aja pahit ketika. Tapi manisnya selamanya. Betul lah. Masya Allah. Jadi kuat ya. Nah menarik nih ikna sebagai presid dan owner dari Midland Property. Jadi memang sudah berjalan satu tahun dan dalam satu tahun ini juga sudah dan sedang menyelesaikan 12 proyek ya. Dan ya tentunya ini adalah bisnis yang sangat menarik sekali. Mungkin ikna bisa cerita atau sharing tentang konsep dari Midland Property ini seperti apa nih? Jadi konsep Midland itu memang pertama gini. Kita dari nama itu sengaja. Kita bikin kayak agak kekinian lah gitu. Midland Property gitu kan. Lalu untuk konsep kita menerima konsep syariah. Syariah Islam. Gitu loh. Kenapa? Kan biasanya rata-rata gini. Orang perusahaan perumahan itu rumah syariah gitu kan. Rumah ini syariah gitu kan. Nah kalau kita sengaja enggak memasukkan itu gitu loh. Karena kan kadang-kadang ada orang yang agak antipati gitu loh. Dengan kata-kata syariah itu gitu loh. Termasuk mungkin orang Islamnya pun sendiri gitu loh. Nah makanya saya sengaja di nama itu enggak ada syariah. Tapi ketika di konsep kita masukkan syariah. Dan Alhamdulillah memang kan kita pembeli itu enggak hanya untuk muslim tapi non-muslim pun juga ada gitu. Dan setelah dia tahu konsep syariah itu, dia bilang, oh ternyata enak juga ya konsep syariah itu gitu loh. Misalkan contoh kecilnya, di kita itu kan ada booking fee. Sebelum kita mengambil ada booking fee. Nah booking fee itu kan biasanya di properti yang lain, perusahaan yang lain itu yang memang khususnya mungkin di umum ya, non-syariah. Itu kan ketika enggak jadi, angus. Kalau di kita enggak. Booking fee enggak jadi, udah kita balikan lagi, utuh. Utuh ya? Utuh. Nah disitu ada yang merasa, oh enak juga ya. Dia bilang gitu kan. Pertama itu kedua, di kita ini memang sengaja, pertama membuat rumah harga terjangkau gitu kan. Dengan sistem pembayaran tanpa riba gitu kan. Jadi kita ngeliat di masyarakat itu, karena masyarakat pengen punya rumah gitu kan. Akhirnya dia memaksakan untuk punya ke bank. Akhirnya di tengah jalan, malah disita. Atau kena denda, yang lain gitu kan. Dan kita mau menyelamatkan atau memberi solusi untuk masyarakat yang seperti itu. Di kita itu sistem pembayaran, sistem cash bertahap. Jadi kita tekankan untuk pertama, paling jadah membayar 50-60 persen di awal. Sisanya diselesaikan sampai rumah jadi. Ada juga yang ketika rumah jadi, cicilnya belum selesai, yaudah silahkan aja dihuni. Belum lunas. Ada juga misalkan yang kurang-kurang dikit, itu kita tanya, kamu punya berapa lama untuk mau cicilannya gitu kan. Saya berniat setahun mas, yaudah, kita setahun kalau memang bisa komitmen. Artinya, kita tidak melulu kaku juga gitu peraturannya. Dan Alhamdulillah, kita juga untuk pekerja itu, SOP-nya selain bisa atau ahli bagian pembangunan, tapi wajib sholat lima waktu. Ini yang penting ya? Ini yang penting, karena ketika dia bekerja di kita, tanggung jawab dunia akhiratnya di kita gitu lah, sebagai pemilik. Dan kita gak mau ketika di akhirat nanti, kita dihisap gara-gara dia harus kerja ke kita dan melewatkan perintah Allah. Karena ada juga beberapa yang memang sudah kita cut gitu, kata kita keluarkan. Karena udah dua sampai tinggal di peringatan, tapi gak mengindahkan peringatan kita gitu lah. Artinya sudah kita cut. Karena gini, patokan itu kan kita menilai seseorang dari sholatnya gitu lah. Ketika dia menjaga sholatnya, insya Allah keperibadanya pun baik gitu. Dan Alhamdulillah, sekarang pun di lapangan seperti itu. Yang gak punya sarung, yang gak punya baju kokoh, kita ulikan. Dan tiap Jumat itu kita ada program bagi-bagi makanan tuh ke tukang-tukang itu. Nah disitu kita tim kantor ngisi kultum lah ke masing-masing tukang itu. Jadi ada siraman rohaninya gitu. Jadi kita tekankan pada tukang bahwa, atau pada pekerja, kita ini bersama gak hanya di dunia. Tapi til, abadhan sampai selamanya sampai akhirat. Dan kita mau sampai akhirat pun gitu bareng sama-sama. Seperti itu. Jadi sangat menarik ya. Jadi memang properti yang bukan istilahnya itu kapitalistik ya. Tapi properti yang bener-bener ingin membantu mitraje sih, teman-teman semua yang ingin memiliki rumah idaman secara syari'i. Dimana memang, ya inilah kebutuhan kita sebagai orang muslim ini ya. Dalam artian, ya yang ingin memiliki hunian, tapi ada ribanya gitu ya. Ya bukannya berkah, tapi nanti gak ada musibah yang sudah-sudah ya. Jadi pengen cepat-cepat punya rumah gitu kan. Tapi dia minjem di bank dan lain-lain. Pada akhirnya, oleh kondisi pandemi gini kan, ya macet dengan jalan nih. Mau gak mau, kamu silahkan keluar dari luar gitu. Kan gitu ada ya, dan sepertinya juga gak sedikit yang seperti itu hari ini. Dan di kita pun gak sedikit dari beberapa bank WMN gitu kan, yang menaruhkan diri gitu untuk kerjasama. Ayo, KPR aja dengan kita, gini-gini. Kita insya Allah komitmen dengan prinsip perusahaan gitu. Tanpa ribu, tanpa, yaudah kita berjalan sendiri aja. Makanya kita membuka, lalu kan pasti bertanya dari Masih modalnya gitu kan. Nah, makanya kita membuka dari tadi itu, yang investor itu. Berarti Midland Property gak kerjasama sama bank? Gak kerjasama sama bank. Meskipun beberapa yang menawarkan. Apalagi juga karyawannya diberikan istilahnya tausia-tausia. Yang mana untuk meneguhkan mereka semua untuk senantiasa beribadah gitu ya. Jadi jangan sampai dia bekerja sama kita, tapi justru dia menalaikan perintah Allah ya. Malah taat sama kita ya. Iya, itu Masya Allah ya. Sama kita nunduk-nunduk, nunduk, taat gitu. Sama Allah malah lewatkan kamu seperti itu. Masya Allah ya. Ini mantap ya, Raja Isi, luar biasa ya. Ikna masih muda, tapi juga sudah memikirkan hal yang lebih besar. Harapannya kita juga yang masih muda, atau masih yang memiliki jiwa muda, juga harus memiliki pemikiran yang luas, yang besar. Visinya adalah pasti akhirat ya. Gak mungkin kalau misalkan ikna visinya gak akhirat, melakukan hal yang demikian gitu ya. Betul. Ya buat apa-apa, buat capek-capek, buat ngingetin anak buahnya istilahnya gitu ya. Untuk sholat gitu ya. Betul. Ini percuma deh. Kalau misalkan visinya bukan akhirat gitu ya. Betul. Ya terserah lu deh, yang penting lu kerja mau gue aman gitu ya. Gue lancar gitu. Nah, ini menarik nih. Kan berarti konsepnya seperti itu. Jadi gak ada bank, jadi hanya lewat investor. Dan Alhamdulillah, insya Allah gak ada ribanya di sana. Nah, mungkin bisa di-share nih, ikna kepada Mitra Jaysi tentang bagaimana sih Mitra Jaysi. Yang saat ini mungkin ingin memiliki rumah ya. Ingin punya rumah. Dan ketika mendengar nama Midland, pengen punya rumah di Midland. Itu caranya seperti apa, persyaratannya bagaimana. Dan mungkin bisa dikasih tahu nih tentang rate harga property dari Midland. Pertama untuk syarat beli di Midland itu kan datang ke kantor ya. Paling pertama ya. Pertama di kantor. Kedua, itu kita gak ada syarat-syarat khusus sih. Gak ada syarat-syarat khusus, harus nyantumin slip gaji. Itu biasanya sering tuh. Biasanya sering. Saya kan juga riset kan ke daftar lain kan. Syaratnya harus ini, ini, ini. Itu kan menurut kita ribet juga ya. Kalau dikata gak, paling pertama sih, minimal itu masuk uang 60%. 60%? 50%. Paling minimal. 50 sampai 60. Iya, paling minimal itu ya. Lalu setelah masuk, masuk itu nanti sisanya diselesaikan paling lambat ketika rumah selesai. Inden berarti? Inden. Rumahnya inden. Kita konsepnya inden. Dan sekalipun nanti semisal rumah udah selesai, tapi masih ada keterlambatan pun pembayaran. Itu nanti kita ada musawarah ulang lagi tuh. Meskipun di awal ada PPJB, perjanjian jual belu lunas, nanti itu ada musawarah lagi. Jadi ketika rumah udah selesai, kekurangannya berapa, bisa berapa lama tuh. Seperti itu. Lalu dikita ini sistemnya itu untuk ini ya, range harga ya. Harga rumah itu dikita memang terkenalnya sih murah sih. Terkenalnya murah. Terkenalnya murah? Berapa tuh kira-kira? Bahkan ada rumah yang 200 jutaan juga ada. 230-200 jutaan lah ya. Itu range-nya 200-800. Range-nya 200-800? Dan untuk akses motor itu di bawah 300. Untuk akses mobil ada karpotnya, itu 300-800. Range-nya itu. Dan memang Alhamdulillah sih yang bestler tuh yang 500 ke bawah sih. Untuk 600 ke atas itu ada beberapa lagi tuh. Jadi sekitar 200-800 untuk kumpang harganya. Tapi rata-rata kita 200-500 sih. 200-500. Dan dikita ini kebetulan masuk uang 50-60% tadi tuh. Itu paling lama seminggu langsung dibangun. Seminggu langsung dibangun? Iya. Sehingga langsung dibangun. Dan range penyelesaiannya itu untuk rumah akses motor itu sekitar di bawah 2 bulan. Udah selesai. 2 bulan langsung jadi itu? Iya. Itu tipe berapa sih? Tipe 21 sih. Tipe 21. Tipe 21. Kalau untuk yang akses mobil, ada karpot itu kan. Itu pembangunan sekitar paling lama 3 bulan. Makanya kenapa kita demikian? Kita melihat itu gini. Di beberapa perumahan itu atau perusahaan perumahan itu, mereka akan ada beberapa yang inden. Tapi indennya itu ada yang sampai 4-6 bulan gitu kan. Iya. Ada yang dibangun. Kenapa ini cepat ya? Iya. Ada yang bayar sekarang nanti diselesaikannya. 12 bulan lagi. 12 lagi gitu. Nah, kita ingin memangkas itu gitu loh. Orang pengen penyeloma kalau dipersulit gitu. Oh, iya benar. Di Midline cepat berarti ya? Cepat. Malah kemarin ada yang langsung minta cariin pengontrak, kita cariin langsung. Udah tuh selama 2 bulan, dia udah langsung punya pengontrak, terima uang. yang pasif income udah dikontrakan rumahnya. Oh, jadi sempat bangun kontrakan juga? Rumah. Rumah? Rumah cuma pemiliknya minta dikontrakin. Kita yang nyariin gitu, pengontraknya. Udah masuk langsung dia bayar ke kita, langsung dia kan nerima orang yang kontrak. Artinya memang di kita kelebihannya cepat sih, pembangunannya. Itu, indennya. Jadi gak nunggu waktu lama ya? Gak nunggu waktu. Soalnya kan khawatir juga tuh kalau misalkan dia inden, 12 bulan, uangnya nanti kemana-mana gitu kan? Betul, betul. Kita ingin menghilangkan kecurigaan itu dari customer kita. Gitu loh. Kita bayar awal tahun, kok dibangun? Akhir tahun, uangnya kemana-mana dulu sih? Nah, iya. Betul. Nah, itu dia. Tapi ini tidak ada di Midland ya? Tidak ada di Midland. Inden yang lama itu gak ada? Paling 3 bulan itu. Paling 3 bulan. Dan di kita pun memang kadang-kadang kita beri solusi gini. Ibu uangnya ada berapa? Cukupnya untuk beli tanah aja atau sama rumah? Misalkan saya cukupnya beli tanah aja, udah kita jual kapleng aja juga bisa. Gak perlu sama rumahnya. Jadi proyek Midland ini hanya ada di mana aja? Sudah merambah kemana aja selain jauh? Kalau saat ini sih fokus, kita memang mau di Jakarta Utara, khususnya saat ini di daerah Priuk. Di daerah Priuk. Pakai pelapot VPC. Jadi gak kalaupun Gipson gitu. Ini kita kasih spek terbaik. Itu ada 4 bulan ini di daerah Celincing. Dan insya Allah, mungkin setelah lebaran lah nanti kita buka daerah Tangerang. Keluar dari daerah Jakarta. Mulai merambah ke luar-luar daerah ya? Betul. Masya Allah. Berarti yang di Madbelah Celincing itu gimana? Maksudnya sudah terisi semua? Itu kita inden. Tapi sudah ada 2 rumah contoh. Ketika nanti 2 orang pembeli pertama itu langsung bisa dihuni. Dengan rumah contoh itu? Iya, 2 rumah contoh itu. Itu untuk 2 pembeli pertama ya. Karena memang rumahnya sudah ada, langsung bisa dihuni. Kalau yang lainnya kita masih inden. Berapa harganya di Celincing? Itu 295 juta. Iya, di bawah 300. Dengan tipe? Dengan tipe 21. 21. 21 itu kamar berapa ya? Itu satu kamar. Satu kamar ya? Satu kamar, kamar-kamar di ruang keluarga, dapur. Luar biasa ya. Mitra JC masih muda tapi juga sudah banyak karyanya. Dan sudah menghasilkan yang cukup fantastis. Dan tentunya ini semua Mitra JC jangan lihat yang enak-enak aja ya. Mungkin masih muda nih. Maksudnya sukses ternyata sudah menghasilkan. Kan kadang kita suka melihatnya begitu ya. Betul. Tapi gini deh. Anak-anak muda sekarang kan kadang suka mengeluhkan nih. Dia tuh sukses tapi karena memang dia tuh keluarganya. Iya, keluarganya keluarga orang kaya. Iqna sendiri gimana nih bangun midland property? Iqna dari keluarga orang kaya nggak sih? Kalau saya punya begini? Saya mau dari keluarga biasa sih. Keluarga sederhana lah ya. Dan kebetulan untuk membangun midland ini saya benar-benar dari nol. Dulu gitu. Pertama dengan... Jadi gini. Di property itu ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Pertama, marketing. Kedua, flipper. Flipper ini dia beli rumah. Lalu direnovasi, dijual. Flipper. Yang ketika developer. Developer ini kita nge-develop kan. Ngebang-bangun rumah, kita jual. Yang keempat itu investor. Investor. Investor paling tinggi. Kebetulan memang saya merangkati dari paling bawah. Dari paling bawah dari marketing. Ke flipper juga saya pernah bangun beli rumah. Rumah tua, renovasi, jual. Pernah jauh seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah jadi developer. Tinggal satu tablet di investor. Investor ya, Masya Allah. Mantap ya. Masih muda. Menarik nih. Jadi memang kan keluhan-keluhan anak muda ya. Seperti sekarang kan. Seperti itu kalau ngeliat orang yang lain sukses. Dia tuh privilege-nya. Bagus awalnya gitu ya. Nah ini ada contoh nih mitra JC. Enak muda tapi sudah mulai usaha. Dan untuk mitra JC yang ingin punya rumah. Ya khususnya teman-teman di Jakarta Utara. Ini ada sebuah perusahaan. Sebuah usaha yang dimana berkonsep syariah. Dimana ketika mitra JC ingin memiliki rumah. Apalagi rumahnya juga ini tidak mahal ya. Tidak mahal bagi yang punya uang. Tidak mahal. Tapi insya Allah ini adalah rumah yang terjangkau mitra JC. Dimana mitra JC tadi sudah dijelasan oleh beliau sendiri. Bahwa sebenarnya rent seharganya itu ada di angka 200-800. Dan kita juga bisa milih ya. Bisa konsultasi dulu. Kamu ada uang berapa nih gitu ya. Biar kami sesuaikan. Biar bisa disesuaikan. Sehingga benar-benar pas di kantong ya. Dan tidak bikin bolong. Nah, lalu juga berkonsep syariah tanpa bank, tanpa riba. Ya kayak slogan-slogan tanpa biaya checking juga ya. Biaya checking gitu kan. Dimana mitra JC insya Allah ketika berumah. Ya kan hunianya insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan ya. Bukan membawa kegelisahan. Nah, mungkin nanti lewat mana nih kira-kira mitra JC ketika ingin memiliki, bisa menghubungi di mana nih untuk mitra JC yang ingin memiliki hunian di Midland Property? Pertama, kita ada website ya. Itu website-nya www.midlandproperty.com Midland Property. Itu Midland Property pakai i ya. Midland Property pakai i. Yang pakai i. Dan juga di Instagram. Itu ada Instagram midland.property. Midlandproperty.com Midlandproperty.com Iya, webnya. Kalau untuk Instagram-nya Midland Property. Midland.property. Jadi mitra JC mungkin bisa ngecek itu dulu ya. Lihat-lihat dulu. Atau Instagram-nya di midland.property. Midland.property. Masya Allah. Mitra JC insya Allah tanpa terasa kita sudah mengobrol cukup panjang tentang berusaha di usia muda dan tentang Midland Property yang belum lama ini tapi sudah menyelesaikan dan sedang 12 proyek yang tentunya sedang dikerjakan ya. Dan juga selesai juga pada intinya. Nah, terakhir Iqna, pesan apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak muda, anak-anak milenial tentang berusaha, tentang berbisnis di usia muda? Paling pertama itu kita modal berani sih. Modal berani. Intinya kita kan masih muda gitu kan. Belum ada tanggungan apa-apa. Mumpung belum ada tanggungan apa-apa. Apa-apa kita coba gitu. Sekalipun gagal ya kita masih muda ini masih banyak waktu gitu loh untuk nanti kita bisa mengulang lagi dan belajar lagi. Jadi seperti quotes, jadi habiskan kegagalan di masa yang muda. Nanti biar kita menikmati kesusatannya. Pertama itu, yang kedua maksimalkan usaha vertikal dan horizontalnya. Yang pertama itu secara horizontal ke orang tua sih. Ke orang tua kalau bisa minimalisir dosa ke orang tua gitu loh. Makanya untuk anak muda merantau itu salah satu solusi gitu loh untuk meminimalisir dosa pada orang tua. Paling tidak kan ketika kita belum bisa membahagiakan atau membantu, kita tidak menyusahkan lah. Paling tidak gitu kan. Karena ridha Allah ada di roda orang tua gitu kan. Yang kedua maksimalkan ibadah kepada Allah juga. Karena itu tidak memungkiri sih. Untuk akselerasi kesuksesan. Jadi untuk kita sukses cepat itu, ya itu. Kita bisa memaksimalkan hubungan vertikal dan horizontal. Seperti itu. Yang saya rasakan. Seperti itu. Jadi pesannya adalah Horizontal dan vertikal ya. Vertikal dan horizontal. Mendekati ya. Hablu minah Allah sama hablu minah Nas ya. Sangat penting sekali untuk kita yang ingin sukses di usia muda. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang percuma. Tapi habiskan waktu untuk hal-hal yang berguna. Untuk kita di masa depan nanti. Baik, ikna terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan sini hari ini dalam program lagam. Semoga tidak bosan ya. Sering sama kita tentang berpisah di usia muda. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda-muda yang lain. Dan ikna juga bisa menjadi role model berikutnya. Bagi anak-anak muda lain sehingga ya akan muncul ikna-kina berikutnya ya. Dan juga mereka-mereka yang punya usaha dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Baik, Mitra JC terima kasih banyak untuk anda yang sudah bergabung di 177.7 FM. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program ragam di setiap hari Kamis. Dan juga Mitra JC untuk anda yang ketinggalan menonton video ini. Mitra JC bisa menyaksikan di Youtube kami yaitu di Jakarta Islamic Center. Dan juga Mitra JC bisa melihat bila ketinggalan. Bisa melihat langsung mampir di sosial media kami yaitu di Radio JC. Akhir kata Mitra JC kurang lebih yang mohon maaf. Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.